Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di kucing da'wah 30 official ini ada ulasan menarik nih dari sebuah channel itu yaitu pegawai jalanan dan channel ini sudah di subscribe 1,6 jutaan subscriber dan ini cukup menarik ya ini ulasan tentang PKI yang membantai dari Laskar NU dan juga Banser itu 62 Laskar dibantai oleh PKI yang dimana dalangnya adalah seorang Pak Lura dari desa yang ada di daerah Jawa lah ya nanti kita tonton langsung videonya film reformasi bahkan sekarang ada yang berkampanye bahwa mereka adalah korban yang dihabisi pasca peristiwa 30 September tahun 1965 Oh korban dalam buku-buku yang terbit dan ditulis ada yang menceritakan kekejaman PKI ada juga yang menceritakan anggota PKI atau simbadisan PKI yang menjadi korban seperti buku Palu Arit di Ladang Tebu sejarah pembantaian masal yang terlupakan Jombang Kediri 1960 seperti generasi sebelum reformasi bahkan dalam buku banjir darah kisah nyata aksi PKI terhadap Kiai santri dan kaum muslimin karya Anap Afifi dan Tawaf Zuharon dalam buku tersebut itu diceritakan kekejaman-kekejaman PKI yang tercatat dan dikisahkan kembali karena kekejaman dan aksi-aksi sepihak mereka yang terjadi sejak lama maka kaum muslimin khususnya NU yang secara langsung bersinggungan secara fisik akhirnya marah dan meledak setelah mendengar kabar pembunuhan jenderal pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Oh ternyata memang dari dulu memang sangat NU ini memang menentang apa yang dilakukan oleh PKI makanya mungkin sampai sekarang mungkin ada cucu cicitnya PKI gitu kan yang masih anti-islam itu mungkin banyak sekarang ya mungkin karena di masuk ke partai-partai yang kura-kura Islam gitu kan sebanyak mungkin ya puasannya saat itu menjadi panas dan sampai pada keadaan membunuh atau dibunuh keadaan membunuh atau dibunuh dalam pembahasan kekejaman PKI yang sering dibahas seperti kekejaman PKI Madiun tahun 1948 pembunuhan Gubernur Surya tahun 1948 pembunuhan Jenderal TNI Angkatan Darat tahun 1965 peristiwa Bandar Bersi tahun 1965 dan masih banyak lagi yang lainnya peristiwa kelam yang akan kami ceritakan dalam video ini mungkin sedikit terlupakan karena berbagai hal dalam video kali ini ya mungkin memang banyak sekarang video-video sejarah kejamnya PKI itu sekarang mungkin banyak dihapus ya nggak tahu kita dari dari oknom atau dari aparat pemerintah atau dari mana kan udah banyak sekarang untuk tayangan film G30 SPKI sekarang saya sudah nggak ada lagi kan berbeda dengan seperti tahun-tahun yang dulu gitu kan akan kami kisahkan kembali agar sejarah kekejaman PKI tidak terhapus dan hilang begitu saja pada tanggal 18 Oktober tahun 1965 terjadi pembantaian terhadap 62 pemuda Ansor dan Banser oleh anggota PKI yang mengelabui pemuda Ansor dan Banser para anggota PKI celuring sengaja menyaru menyamar dan melakukan dusta keji terhadap pemuda NU mereka berpura-pura membuat pengajian yang penuh dendang solawat wow berarti memang modusnya PKI ini gitu-gitu menyaru menjadi pakai peci pakai kopi ya mengadakan bahkan ini PKI ini mengadakan pengajian gitu dan untuk ibunya ada pakai jilbab itu dengan dendang solawat memang tipu daya setan dari PKI ini memang luar biasa dan berbagai tradisi NU lainnya kepolosan dan kejujuran pemuda Ansor desa Muncar membuat mereka tidak menaruh curiga atas undangan tersebut para pemuda Ansor diundang untuk menghadiri acara pengajian di rumah Matulus kepala desa celuring oh kepala desa ini seorang oknum kepala desa ini yang mengadakan itu mungkin dia menyaruhnya ada cara sunatan padahal Matulus adalah salah satu pimpinan PKI di celuring para pemuda rakyat PKI dan barisan tani Indonesia atau BTI mengaku sebagai pengurus Ansor desa celuring bahkan mereka oh ini juga nih dari barisan tani Indonesia ini yang notabene itu dari laskarnya PKI ini juga dia mengaku gitu mengaku sebagian dari anggota NU gitu memakai seragam Ansor sedangkan para gerbani desa itu mereka berdendam layaknya anggota Fatayat dengan memakai kerudung memakai perpura-pura menyaruh dia pakai kerudung gitu ya saat itu alat komunikasi tidak seperti sekarang yang bisa langsung kita WhatsApp atau memvalidasi apakah mereka benar-benar anggota Ansor atau bukan dengan penuh perasaan kebaik dan positif puluhan anggota Bansir dan Ansor desa Muncar malam itu berangkat ke rumah Matulus setelah menikmati makanan dan minuman yang disediakan berselang beberapa saat kemudian penuhan pemuda Ansor yang hadir dalam acara pengajian itu bertumbangan satu persatu mereka kelojotan terguling-guling di lantai memegangi leher dan perut mereka yang seperti hendak meledak beberapa diantaranya ada yang langsung keluar busa dari mulutnya Oh ini diracun dari sama anggota simpatisan PKI yang daerah Sapa ini kemuncar makinnya ini diracun anggota laskar ini pertama mula-mula diracun mungkin setelah itu dibantai para pemuda Ansor dan Bansir ini ternyata dibuat sekarat oleh para PKI ternyata sanapan hidangan yang disuguhkan sengaja diberi racun yang ganas untuk membunuh para pemuda Ansor tersebut para pemuda rakyat BTI dan Gerwani bersorak-sorai saat melihat para Ansor dan Bansir tersebut sedang sekarat lagu genjer-genjer pun mereka nyanyikan sambil menari-nari para PKI kemudian menyeret puluhan tubuh pemuda Ansor dan Bansir tersebut beberapa saat kemudian untuk dibawa ke rumah Mangun Lehar Mangun Lehar adalah tokoh BTI yang diagung-agungkan oleh anggota PKI Cematu dalam perjalanan menuju rumah Mangun ternyata ada beberapa anggota Ansor yang tidak terlalu parah terdampak racun dan berhasil melawan lalu melarikan dari video ini kan kita sudah tahu berarti PKI itu bukan hanya dia dari kalangan-kalangan pejabat kelas atas ini juga oknum Lura, kepala desa bahkan oknum pejabat yang rendahan pun juga dari gembong-gembongnya PKI semua memang PKI ini sudah menyusup kemana-mana ya sendiri mereka lolos dari kelicikan PKI dan berhasil memberitahukan kepada rekan-rekannya di desa Muncar puruhan pemuda Ansor dan Banser yang berhasil diseret ke rumah Mangun Lehar kemudian dibantai dengan membabi buta menggunakan celurit dan segala senjata yang telah mereka siapkan darah pun tertumpah ke lantai berliter-liter dan muncet ke dinding rumah tokoh BTI tersebut 62 pemuda Ansor dan Banser pun gugur menjadi syuhada akibat kekejaman PKI pada saat itu setelah aksi pembantaian selesai jenazah para pemuda Ansor dan Banser NU tersebut ditimbun di dalam tiga rubang yang berbeda oh mirip lubang-lubang tersebut telah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya lubang pembantaian tersebut sengaja dibuat untuk menimbun mayat pemuda Ansor dan Banser yang mereka bantai mungkin itu saja video dari kami bidang kurangnya silahkan teman-teman tonton di channelnya pegawai jalanan ya wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga mendapat ilmunya dari video ini selamat menikmati